dan ada satu lagi yang saya mau sampaikan itu nama character AI ada AI yang khusus dibikin untuk ngobrol dan itu luar biasa saya akan share screen bisa lihat character.ai character.ai itu kelihatan di paling kiri dan itu bisa daripada poet daripada brainstorming bisa dipakai untuk hampir apapun mau ngomong dengan Elon Musk yang maya mau buat karakter dia sendiri sampai karakter dari Alkitab oh iya bagus itu dan itu banyak menyenangkan dan itu bisa dating coach belajar dating bagaimana menulis a novel buku atau librarian atau musician belajar tentang teori and so kalau saya bikin orang maya yang punya berapa banyak skill mereka bikin character seperti itu dan sekarang bisa ngobrol dengan orang itu ada orang yang maya orang yang pura-pura nata kalau saya omong dengan Albert Einstein wow and character assistant dan assistant ini itu menolong anda untuk punya waktu sedang kerja satu cuman kadang-kadang itu akan omong kadang-kadang and so berapa banyak jenis yeah and so on and so on so anyway saya lepaskan ini character AI tapi bahawas bahaya dalam arti kadang-kadang diskusi nah diskusi tidak selalu sopan dan ada orang yang kalau you maaf kepada bagian yang tidak sopan bisa tetapi secara dasar ini conversation sampai character maya dibikin oleh mereka then you interaksi dengan character-character maya ya ini sudah tinggal 5 menit tapi malah banyak pertanyaan ini ini Pak Rian tanya apakah ada rencana ke depan Sabda akan mengadakan pelatihan kursus gratis atau kelas untuk membuat animasi cerita bergambar berbasis prom yang berguna untuk menari dan mengenalkan Alkitab kepada anak-anak sekolah minggu bisa untuk guru sekolah minggu ataupun orang tua yang memperkenalkan Bible atau Alkitab kepada anak-anak salah satu menurutnya melalui cerita bergambar apalagi ada momen kelas PSM yang akan berlangsung ya akan ada kelas dari MLC pengenalan sekolah minggu kalau Bapak Ibu mau ikut tetapi ya Pak Rian doakan kami sangat senang untuk punya ide-ide baru bagaimana Sabda bisa menolong teman-teman semuanya terkhusus untuk memberikan pelatihan bagaimana membuat cerita bergambar khususnya untuk memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak punya tiga jawaban yang cepat dan satu iklan sudah pernah ada media prompting itu akan sangat nolong ada tentang AI dan media Kristen itu bagus ada juga Alkitab GPT yang dalamnya punya dalam presentasi juga informasi secara ringan tentang bagaimana dakanya AI dan Alkitab studinya tetapi AI dengan biblical media dan lebih lagi bagaimana dakanya bikin gambar tapi in the style of Lego Yohannes Pembaptis khutbah dalam style Minions dan seterusnya dan itu sangat nolong dan satu iklan Sabda Oktober 5 akan punya AI Expo tahun yang lalu ada tentang media tahun ini ada tentang media dan ada tiga plenary delapan capital selector sebelas presentasi jam 9 pagi kalau saya ingat sampai jam 5 dan ikut akan ada jadi kalau Bapak Ibu mau belajar tentang media dan prompting sudah ada apa namanya AI Talks yang Sabda sudah adakan jadi admin akan memberikan link untuk Bapak Ibu bisa belajar media dan prompting ya ya oke ini ada pertanyaan dari Pak Dwi apakah bisa memberi perintah prompting untuk buat bahan PAO sangat-sangat bisa Pak ini punya metode PA itu tidak sama dengan bikin bahan yang baik kita kalau mau Pak belajar dulu dari AI Square itu metode ber PA yang sudah dibuat oleh Sabda untuk pemula paling tidak untuk belajar belajar arkitab dengan AI ya silahkan nanti admin akan memberikan tapi saya punya jawaban yang sangat beda instead of memberi pemerintah prompting untuk buat bahan PA kamu mulai dengan misalnya bedeno baca dengan nonton ada baca ada dengar ada nonton tapi ada plus dan di dalam plus ada bedeno AI daripada itu bisa langsung ada dari AI ringkasan topik dan lebih-lebih dari itu dari itu bisa langsung ada tempat untuk prompt Anda dan itu sudah didasarkan sudah disiapkan untuk lakukan PA termasuk kalau mau disitu eh pertanyaan diskusi tulis itu dan itu akan langsung grounding langsung tahu dari pasalnya dan memberi pertanyaan untuk diskusi atau nolong saya PA yang ini dan itu sudah tahu dan jadi mulai daripada padeno dan dalam alkitab GPT dan pasal yang kamu mau dan itu sudah siap untuk lakukan jangan mulai dari 0 sudah ada alat yang luar biasa sudah ada promptingnya Pak jadi silahkan datang ke padeno nanti ada bagian dari padeno plus lalu ke padeno AI itu sudah ada promptingnya malah tinggal menjalankan saja ini adalah komentar dari Pak Yunianto semua yang Bapak Ibu bicarakan langsung saya praktekkan dan luar biasa sambil dengar dan praktek hasilnya wow kalau mau tambah 30 menit share screen dan Bapak Ibu akan hasil perhasil dan tidak hanya matanya dia yang buka tapi wow kita juga ini Pak Hesron tanya lagi tentang media prompting sudah Pak ini teman admin sudah membagikan linknya untuk Bapak Ibu bisa melihat untuk media prompting saya membeli rahasia yang terpenting semua orang sabda akan setuju kuasai prompting dengan text kalau sudah bisa fokus kalau sudah bisa advance kalau sudah bisa strategic saat saya harus pakai AI untuk bikin prompt yang terbaik untuk saya bisa media prompting saya sudah mengerti prinsip saya sudah punya pengalaman dan media prompting jauh lebih hebat lebih dari baik itu kalau saya bisa bikin media waduh ada gambar tapi semua lain yang bisa melengkapinya maaf itu sangat tuang so media menarik kita setuju ini generasi yang media mulai daripada badana yang media first alkitab tapi lebih penting lagi dapat skill dengan alkitab GPT untuk text dan akan lanjut kepada media ini ada komentar juga dari Pak Rian yang rupanya mengikuti teknologi cukup bagus benar Pak Max AI saat ini mengalami perkembangan pesat apalagi saat ini open AI akan meluncurkan sistem AI yang ada peningkatan di level penalaran sudah Pak dari yang lalu strawberry dapat nama resmi 01 O1 Omni 1 dan itu punya kemampuan untuk thinking berarti itu jalan seperti ini Anda tanya sesuatu dan tidak otomatis jawab tetapi untuk 1-2 titik itu akan mulai mikir ini misalnya ada ayat saya bisa jawab daripada word study daripada konteks daripada 5 atau 10 jalur dan itu akan mikir mikir dan dari itu menggabung pertanyaan yang dia mikir itu akan terbaik AI pause nafas mikir respond dan tingkatannya itu 50% sampai 2 kali lebih baik daripada sebelumnya itu itu daripada anak S1 sampai PhD quality kalau lihat dari sisi statistics itu betul mengkagetkan berapa lompatnya kemampuan berdasar yang terakhir cepat-cepatlah belajar AI karena supaya tidak ketinggalan AI-nya bergerak cepat sekali jadi kita harus terus belajar dan belajar dan memanfaatkannya bukan cuma belajar untuk sekedar belajar tapi bagaimana memanfaatkannya untuk pelayanan Pak Max waktu sudah habis saya harus kasih kembali ke Ibu Efi tapi seperti saya bilang conversational itu makan waktu banyak sekali bahan yang yang harus diberikan dan terima kasih banyak untuk pertanyaan Bapak Ibu yang sangat bagus sekali dan kami berharap apa yang Bapak Ibu tanyakan sudah bisa terjawab kalau belum tadi beberapa link yang sudah diberikan oleh admin silahkan diakses oke terima kasih banyak selamat menikmati